Jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, pemasangan alat peraga kampanye bertebaran di setiap sudut jalan, flyover, pohon, hingga jembatan penyeberangan orang. Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa selu harus menertibkan alat peraga kampanye yang pemasangannya tidak sesuai dengan peraturan. Menumpuknya alat peraga kampanye yang terpasang di berbagai tempat sangat mengganggu visual dan keindahan kota, bahkan mengakibatkan kecelakaan pengendara bermotor. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta meminta bahwa selu lebih tegas menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan. Dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Tapi memang ada beberapa yang kalau saya melihat pemasangannya itu tidak beraturan. Ini menjadi tugas bawas lu untuk bagaimana ini ditertibkan. Atau ada kesadaran dari pemasang alat peraga itu untuk ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kerapihan. Hal senada diungkapkan Muhammad Toha yang meminta pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah terkait pemasangan alat peraga kampanye dan mengimbau para peserta pemilu tetap berkoordinasi dengan bawas lu dan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan etika, estetika, dan kebersihan sebelum menentukan titik peletakan alat peraga kampanye. Jadi menurut saya memang harus ada semacam perda. Di beberapa tempat kabupaten kota itu kalau diberi perda itu taat. Karena kalau tidak taat pasti copot begitu kan. Nah ini harapan saya segera pemerintah kabupaten kota karena bawas lu itu tidak berhak untuk mengambil itu atau menurunkan itu tidak berhak ya. Kecuali itu melanggar perda dan sebagainya. Itu nanti bareng-bareng bawas lu, Satpol PP dan sebagainya. Itu memang saya merasakan sendiri LIA Jakarta ini ruwet ya. Ruwet dengan balihus, panduk, banner dan sebagainya ini. Sebaiknya memang harus diatur oleh pemerintah provinsi setempat. DPR RI menegaskan, sinergi seluruh pihak berwenang tetap dibutuhkan ketika bawas lu menemukan penyimpangan pemasangan APK harus segera bertindak dengan mengerahkan Satpol PP. Dibantu pihak kepolisian setempat, bahkan masyarakat juga bisa secara aktif memberikan laporan sebagai pihak yang terganggu. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!